Oke guys, nah kali ini kita akan bahas PR kalian tentang suku banyak yang bagian pertama ya Derajat dari polinom ini adalah derajat itu sama kayak ordo ya Tingkat yang paling tinggi Berarti ini kita harus capit-capit kepiting dulu ya Capit-capit kepiting berarti ini kali ini X pangkat 5 Ini kali ini Tambah X pangkat 4 Ini kali ini Minus 2 X pangkat 3 Ini kali ini Minus 2 X pangkat 4 Ini kali ini Minus 2 X pangkat 4 Minus 2 X pangkat 3 Ini kali ini Tambah 4 X pangkat 2 ya Nah kemudian yang terakhir tinggal ini kali ini Min 5 X kuadrat Ini kali ini Min 5 X Ini kali ini Plus 10 Nah kalian mau cederhanain boleh Atau langsung lihat pangkat paling tingginya berapa Pangkat paling tingginya ternyata adalah X pangkat 5 ya Jadi derajatnya adalah 5 Dodol Nah kemarin di polling ada yang bilang Pak kalau ada cara cepet kasih tau dong Oke Untuk yang ini karena PG Jadi kita bisa pakai cara cepet Cara cepetnya adalah Karena diminta derajat Otomatis kita harus ambil pangkat yang paling tinggi Pangkat yang paling tingginya berarti X pangkat 3 Dikali X pangkat 2 Ini paling tinggi Ini paling tinggi ya Kali X pangkat 2 Jadi X pangkat 5 Jadi derajatnya adalah 5 Gitu Itu halaman 145 nomor 6 Yang selanjutnya adalah halaman 176 nomor 17B Ini Katanya disuruh cari nilai ABC ya Gampang ya Berarti tinggal disamain aja Yang B dulu Yang B sebelah kirinya udah sederhana Biarin Yang sebelah kanannya kita capet ke piting Berarti A kali X Jadinya AX kuadrat Sebentar Kurungnya gak usah AX kuadrat Terus ini Min ABX Yang ini Plus 2X Yang ini Min 2B Bener gak ya Cek dulu sekali lagi AX kuadrat Min ABX Plus 2X Min 2B Oke Tinggal disamain aja Caranya mainnya ini sama ini Berarti langsung dapet A nya sama dengan 3 Terus yang ini sama yang ini Berarti Min 2B itu sama dengan Min 8 Berarti B nya sama dengan 4 Caranya mainnya Yang punya X kuadrat sama X kuadrat lagi Yang gak punya X sama yang gak punya X lagi Yang punya X sama yang punya X lagi Oke lanjut Yang kedua yang E Yang E Sebelah kirinya juga udah sederhana Jadi saya bakal tulis ulang Yang E 11X kuadrat Tambah 4X Tambah 12 Sebelah kanannya Ada AX kuadrat Kalau kita kaliin Ditambah 4A Ditambah Ini kali ini 2BX kuadrat Ini kali ini Plus BX Ini kali ini Plus 2CX Ini kali ini Plus C Gitu ya Loh kok gini Plus 2CX Plus C Oke Nah kita lihat siapa yang Punya X kuadrat Yang punya X kuadrat Ternyata adalah A Sama 2B Sama 11 ya Berarti saya bisa ambil kesimpulan A Ditambah 2B Itu sama dengan 11 Kalau untuk yang X doang Ada angka 4 Ada angka B Sama ada angka 2C Berarti saya bisa bilang B Tambah 2C Sama dengan 4 Terus yang gak punya X Ada angka 12 4A Sama C Berarti 4A Ditambah C Itu sama dengan 12 Oke Masih inget bab ini Ini adalah bab SPL TV Jadi kita harus pakai Cara SPL TV Bisa eliminasi Bisa substitusi Nah yang ini Saya mau jadikan B dulu Berarti B sama dengan Sorry 2B sama dengan 11 kurang A Kemudian saya jadikan B sama dengan 11 kurang A Per 2 Untuk yang ini Saya jadikan C C sama dengan 12 Min 4A Kemudian B sama C nya Saya substitusi Ketengah Jadinya Tadinya B tambah 2C Sorry B Tambah 2C Sama dengan 4 Saya ganti B nya Jadi 11 Min A Per 2 C nya Saya ganti Jadi 12 Min 4A Sama dengan 4 Kemudian Karena ada pecahan Ini sangat merepotkan Jadi kita kali 2 dulu Semua Dikali 2 semua Jadi hasilnya adalah 11 Min A Ditambah 4 2 kali 2 4 ya Tapi dalam kurungnya Tidak usah dikali lagi Karena kalau perkalian Cuma boleh 1 kali Sama dengan 8 Kemudian 11 Min A Tambah 48 Dikurangi 16A Itu sama dengan 8 Ini 59 Dikurangi 17A Sama dengan 8 Min 17A Sama dengan Minus 51 A nya Sama dengan 3 Nah setelah dapat A nya 3 Kita cari B nya Dengan cara Masukin lagi Ke sini Nah jadi B nya adalah Sama dengan 11 Dikurangi 3 per 2 Jadi B nya 8 per 2 Hasilnya 4 Kemudian Untuk mencari C nya Sama Masukin ke sini Jadi C Sama dengan 12 Dikurangi 4 kali 3 Berarti C nya 0 C nya 0 A nya 3 D nya 4 Kalau saya ada Ceroboh Tolong kasih tau ya Kemudian Yang selanjutnya Halaman 149 Nomor 6 Ditanya P 0 Ini gampang Kalian Di SMP Juga udah belajar P 0 Itu artinya Tinggal masukin aja 0 0 Ini nomor 6 0 kuadrat Tambah 0 Kurang 2 Hasilnya adalah Min 2 Ah Cetek Nih Yang A Terus nomor 7 Nomor 7 Juga sama aja Nomor 7 Yang ditanya Ki Dalam kurung 2 Yaudah Masukin aja 2 2 pangkat 3 Dikurangi 2 Kali 2 Pangkat 2 Dikurangi 3 Kali 2 Ditambah 4 Jadi hasilnya 8 Kurang 8 Abis 6 Tambah 4 Abis Min 2 Jawabannya adalah E Easy Next Nomor 8 R1 Juga sama aja Gampang Nomor 8 Kenapa sih Kalian belajar beginian Karena nanti Abis ini Akan ada bagian selanjutnya Yang memerlukan ini Jadi ini kayaknya Cuman review doang Tambah 1 Kurang 7 Jadi hasilnya 3 Kurang 2 Tambah 1 Kurang 7 1 Tambah 1 2 2 Kurang 7 Min 5 Jawabannya adalah Yang BB Oke lanjut lagi Nomor Sorry Alaman 152 Nomor 7 Tentukan hasil bagi Dan sisa ya Karena kalian baru Belajar Cara panjang Kita pakai cara panjang dulu Dibagi oleh X Min 3 Si 3X Kuadrat Min 2X Min 7 Ya Kemudian Nyatakan hasilnya Dalam bentuk berikut Yang dibagi sama dengan pembagi Kali hasil bagi Tambah sisa Oke Nah pertama kita lihat dulu Si X Sama si 3X kuadratnya X dikali berapa Biar jadi 3X kuadrat Yaitu 3X ya Mau gak mau Terus kamu kaliin Jadinya 3X kuadrat Jangan lupa 3X kuadrat 3X nya juga dikali Min 3 Jadinya Min 9X Kemudian kita kurangkan Ini habis Ini dikurangin Jadinya 7X Jangan sampai salah Kuranginnya Min 7 Kemudian Ini kita hapus dulu Nah yang kedua adalah X Dikali berapa Biar jadi 7X Ya Dikali Mau gak mau Plus 7 ya Kalau min 7 Jadi min 7X Gak boleh Kalian aja Jadi 7X 7 nya kali min 3 juga Jangan lupa Hasilnya min 21 Dikurang lagi Hasilnya adalah 14 Jadi Sisanya adalah 14 Hasilnya adalah 3X Ditambah 7 Ini adalah Hasil Ini adalah Sisa Kita coba tulis Dalam bentuk Yang dia mau ya Yang dia mau adalah Yang dibagi Sama dengan Pembagi Dikali hasil Ditambah sisa Gitu Ya Oke lanjut Itu nomor 7 guys Sekarang nomor 8 Nomor 9 Nomor 9 Yang dibagi adalah X pangkat 4 Tambah 3X pangkat 3 Min 5X kuadrat Tambah 2X Minus 24 Ya Dibagi sama X Min 2 Yuk Pertama kali kita harus kaliin sama X pangkat 3 Biar jadi X pangkat 4 Ini jadi min 2X pangkat 3 Kemudian kita kurangkan Kurang Hasilnya adalah Jadi plus ya 5X pangkat 3 Ini turun Min 5X kuadrat Turun semua Iya Nah Terus X dikali berapa Biar jadi 5X pangkat 3 Jawabannya adalah 5X kuadrat Jelas Hasilnya adalah 5X pangkat 3 5X kuadrat Kali min 2 Jangan lupa dikaliin lagi Hasilnya Min 10X kuadrat Kemudian kita kurangkan lagi Jadi hasilnya 5X kuadrat 5X kuadrat Ini turun Jadi plus 2X Minus 24 Nah Terus Selanjutnya Warna biru Warna hijau Mau jadi 5X kuadrat X dikali berapa Biar jadi 5X kuadrat Jawabannya adalah 5X Berarti Kalau kamu kaliin Jadi 5X kuadrat Ini kali ini Jadinya Min 10X Kita kurangkan lagi Hasilnya adalah 12X Minus 24 Terakhir Warna apa nih Udah kehabisan ya Warna ungu Mau jadi 12X Berarti ini jadi Plus 12 Jadinya 12X Minus 24 Wah Kebetulan hasilnya 0 Ya Jadi sisanya 0 Oke Kita tulis dalam bentuk Yang dia mau Yang dibagi Yang dibagi Sepangkat 4 Plus 3X Pangkat 3 Min 5X kuadrat Tambah 2X Kurang 24 Itu sama dengan Pembagi Pembaginya adalah X min 2 Dikali hasil bagi Hasil baginya X pangkat 3 Tambah 5X kuadrat Tambah 5X Tambah 12 Sisanya 0 guys Harusnya tambah sisa kan Tapi karena sisanya 0 Yaudah Nggak usah ditulis sisanya Gini aja Ya Lanjut lagi Nomor 10 X pangkat 3 Ditambah 4X kuadrat Dikurangi 18X Ditambah 9 Dibagi oleh X min 3 Oke Berarti ini X kuadrat Kalian jadi X pangkat 3 Min 3X kuadrat Dikurang Jadi 7X kuadrat Kemudian disini Harus 7X Mau nggak mau Biar sama ya Oh sorry Ini turunin dulu Min 18X Tambah 9 7X Mau nggak mau Jadi 7X kuadrat Minus 21X Dikurang lagi Jadinya 3X Turun Plus 9 Kemudian Disini mau 3X ya Jadi plus 3 Kali 3X Jadinya Min 9 Dikurang Jadinya 18 Bener nggak ya Semoga nggak ceroboh Oke Jadi pembaginya X pangkat 3 Tambah 4X kuadrat Min 18X Tambah 9 Itu sama dengan Pembagi Pembaginya X min 3 Hasil baginya X kuadrat Plus 7X Plus 3 Tambah sisa Sisanya 18 Oke Lanjut Oke Lanjut Ini soalnya Tinggal dihitung aja Ini mau nggak mau X pangkat 3 Biar jadi X pangkat 4 Kalau dikaliin Jadinya Min 3X pangkat 3 Kita kurangin Jadinya Min 2X pangkat 3 Min turun Min 8X kuadrat Tambah 15X Kurang 2 Kemudian Yang ini Dikali min 2X kuadrat Jadinya Min 2X pangkat 3 Plus 6X kuadrat ya Kemudian Kita kurangkan lagi Jadi Min 14X kuadrat Minnya turun Jadi Plus 15X Minus 2 Disini Mau nggak mau Dikali min 14X Oke Jadinya Min 14X kuadrat ya Min 14X kuadrat Sama Plus 30 42 42X Dikurang 15 Kurang 42 27 Minus X Min 2 Oke Kalian lagi Minus 27 Berarti jadinya Minus 27X Tambah 51 Dikurang 51 betul Oh salah Bukan 51 Hampir aja Berapa nih 20 60 60 Tambah 21 81 Jadinya Minus 83 Dah Ini hasilnya Oke Kita tulis dalam bentuk itu ya Cara nulisnya Yang dibagi dulu X pangkat 4 Min 5X pangkat 3 Min 8X kuadrat Plus 15X Minus 2 Itu sama dengan Pembagi Pembaginya adalah X min 3 Dikali hasil bagi X pangkat 3 Min 2X kuadrat Min 14X Min 27 Ditambah sisa ya Sisanya Minus 83 Nah Itu cara nulisnya Lanjut lagi Nomor 12 Kita punya X pangkat 3 Ditambah 2X kuadrat Dikurang 25X Dikurang 50 Dibagi sama X min 5 Jadi yang disini X kuadrat X pangkat 3 Min 5X kuadrat Terus dikurang Aduh Putus putus Terus dikurang Oh bergerigi Dikurang ya Jadi hasilnya 7X kuadrat Ini turun Jadi min 25X Minus 50 Ini mau gak mau Dikali Plus 7X Jadinya 7X kuadrat Min 35X Dikurang lagi Jadi hasilnya 10X Minus 50 Turun lagi Terakhir Mau gak mau Plus 10 ya Jadi 10X Minus 50 Dikurang lagi Hasilnya adalah 0 Nah kemudian Kita tulis Dalam bentuk Yang diminta Berarti X pangkat 3 Tambah 2X kuadrat Minus 25X Minus 50 Itu sama dengan X minus 5 Dikali X kuadrat Plus 7X Plus 10 Oke Nah kayak gitu guys Jadi hari ini Sampai sini dulu Nanti kita latihan lagi Saya bahas lagi Oke thank you Dadah Selamat menikmati